Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali, Sobat AIP yang saya hormati Adik-adik mahasiswa yang saya cintai Hari ini kita akan kembali melanjutkan kuliah Dalam mata kuliah komputasi pervasif dan jaringan sensor Di mana pada hari ini kita akan masuk ke makteri microcontroller Materi pertemuan ke-11 Ya, microcontroller Di mana beberapa sub-materi, beberapa pembahasan Yang akan kita bahas pada hari ini Antara lain adalah Ya, jadi kita akan membahas Pertama Pengersian daripada microcontroller Juga Fungsi daripada microcontroller Kemudian kita lanjutkan dengan jenis-jenis Membahas tentang jenis-jenis microcontroller Kemudian kita akan khusus membahas tentang Microcontroller yang paling banyak digunakan Yaitu microcontroller Dan kemudian kita lanjutkan Kita akhiri dengan konfigurasi pin Dan spesifikasi port Untuk salah satu microcontroller Ya, kita akan mulai dari pengertian Microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi Sebagai pengontrol rangkaian elektronik Dan umumnya dapat menyimpan program Dan terdiri dari CPU Central processing unit Memory Input-output tertentu Dan unit pendukung Seperti timer Dan analog To digital converter Yang sudah terintegrasi Di dalamnya Jadi dari pengertian ini Maka kita katakan bahwa Microcontroller itu tidak lain Daripada sebuah komputer Ya Tidak lain daripada sebuah komputer Dimana disini hanya ditujukan Ya Jadi komputer yang boleh kita katakan Sebagai komputer khusus Ya komputer khusus Untuk membecahkan sebuah problem Jadi kalau komputer yang kita kenal Dengan basis microprocessor Maka itu Karakteristiknya Kiri-kirinya adalah Dia micro Dia multiprogramming Multitasking Multitasking Multiprocessing Ya Maka Microcontroller kita katakan Sebagai sebuah komputer Yang Monotasking Monoprogramming Dan Monoprocessing Ya Jadi Komputer khusus untuk menangani Sebuah masalah Tertentu Beberapa fungsi Daripada Microcontroller Pertama Dia sebagai counter Pencacat Kemudian Dia sebagai decoder Dan encoder Jadi merubah Bit-bit Merubah Informasi Merubah Kode-kode Programming Dalam High level language Menjadi Low level language Menjadi Bit-bit Dan Sebaliknya Merubah High and low level language Menjadi High level language Karena di dalam prosesnya Komputer Itu adalah Melakukan proses Komputasi Dengan Cara Menyerjumahkan Instruksi-instruksi Dalam bahasa manusia Yang disebut Sebelga High level language Kedalam bahasa Mesin Yang disebut Sebelga Low level language Untuk Dimengerti Dan diproses Oleh Mesin Protes Protes Dan kemudian Setelah dilakukan Processing Kemudian Dikembalikan Dirubah lagi Dari High level Dari Low level language Bahasa mesin Ke High level language Ke bahasa manusia Untuk Dipahami Dan dimanfaatkan Oleh manusia Ya Kemudian juga Dia sebagai Flip block Ya flip block Flip block ini seperti Rampu berjalan ya Rampu berjalan kita Taksikan Yaitu Pergantian Sinyal Pada Satu Apa Ini Ya Kemudian Sebagai Pembangkit Osilasi Ya Sebagai Pembangkit Osilasi Ya Yang berarti Ini bisa berperang Sebagai Penelit Ya Pengirim Dan penelit Transmisi Dan penelit Ya Dipemancarkan Dan Menelit Ya Itu Sebagai Pembangkit Osilasi Dan juga Sebagai Timer Ya Pemaku Yang Prosesinya Ya Prosesinya itu Bisa dikendalikan Bisa ditetapkan Jangka Waktu Operasional Ya Bisa ditetapkan Jangka Waktu Prosesinya Dari Mulai Proses Masukan Hingga Proses Keluar Ya Keluar Atau Hasil Yang Diberoleh Dan Juga Sebagai Analog To Digital Digital Penuverter Ya Merupah Sinyal-sinyal Analog Menjadi Sinyal Digital Terlalu fungsi Daripada Micro Controller Micro Beberapa Jenis Daripada Micro Controller Kalau Kita Lihat Dari Sisi Teknisnya Maka Micro Controller Itu Hanya Ada Dua Jenis Atau Kita Bagi Menjadi Dua Jenis Yang Pertama Disebut Debangan Reduce Instruction Set Computer Risk Ya Jenis Yang Ini Memiliki Instruksi Yang Terbatas Akan Tetapi Fasilitasnya Cukup Banyak Dan Jenis Yang Kedua Disebut Sebagai Complex Instruction Set Computer Yaitu Micro Controller Micro Controller Yang Jenisnya Sedikit Ya Tetapi Fasilitas Apa Ini Jenisnya Banyak Ya Lebih Banyak Tetapi Fasilitasnya Sedikit Ya Jadi Itu Jenis Daripada Micro Controller Dilihat Dari Sedikit Teknis Kemudian Dari Penggunaan Di Masyarakat Penggunaan Di Tengah-tengah Masyarakat Implementasi Di Tengah-tengah Masyarakat Atau Dari Sisi Publikasi Juga Juga Micro Controller Dibagi Menjadi Beberapa Jenis Yang Pertama Disebut Berbagai Intel MTS 51 Ya Intel MTS 51 Dilihat Dari Teknis Micro Controller Ini Termasuk Kedalam Jenis CIS Ya Pada Awalnya Dirancang Untuk Aplikasi CIP Tunggal Tetapi Modenya Sudah Diperluas Dengan ROM Luar 64 KB Dan RAM Luar 64 KB Dan Itu Aksesnya Terpisah Antara Jalur Program Dengan Jalur Data Karena Kemampuannya MTS 51 Suring Digunakan Pada Perancangan Awal PLC Atau Programmable Logics Control Kemudian Jenis 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 Terdua Disebut Sebagai AVR Dari Admir Dimana AVR Adalah Singkatan Dari Alf Enverga RIS Processor Merupakan Microcontroller Jenis RIS 8 Bit AVR Jenis Microcontroller Yang Paling Sering Digunakan Dalam Bidang Elektronika Pembuatan Projek Elektronika Dan Tentu Saja Dalam Aplikasi Robotik Dan Secara Umum Ada Empat Kelas Dari AVR Ini Setiap Kelas Memiliki Fungsi Memori Dan Peripheral Yang Berbeda Empat Kelas Tersebut Adalah AT Tini AT 90S XX AT Mega Dan AT 86L FXX Khusus Untuk AT Mega Adalah Yang Paling Populer Terutama Setelah Muncurnya Arduino Kemudian Jenis Yang Ketiga Disebut PIC Ya P-I-C P-I-C Dulu Disingkat Sebagai Merupakan Singkatan Dari Programmable Interface Controller Dan Setelah Berkembang Menjadi Dengan Sejalan Dengan Perkembangan Zaman Maka Singkatan Itu Menjadi Singkatan Dari Programmable Intelligent Computer Pertama Dikembangkan Oleh Divisi Micro Electronic General Instrument Dengan Nama PIC 1640 PIC Sangat Popular Digunakan Oleh Penghubi Elektronik Karena Biayanya Yang Murah Terjangkau Dimana Saja Pengguna Luas Database Yang Besar Serta Program 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 Dilakukan Melalui Serial Pada Komputer Dan Juga Karena Ketahanan Dan Kekuatannya Sering Dipakai Untuk Aplikasi Lebih Besar Seperti Di Industri Industri Bentuk Bentuk Bisi Dari Micro Controllers Ini adalah AVR Bentuk Bisi AVR Kemudian Apa ini Ini adalah MDI Ini adalah PIC PIC Dan Ini disebut Adruino Adruino Uno Seperti Motherboard Di dalam Mikro Prosesor Di dalam PC Atau Di laptop Seperti Motherboard Berperang Untuk Memasang Komponen Komponen Yang Diputukan Untuk Apa ini Micro Controllers Ya Disebut Sebagai Arduino Uno Jenis yang Komponen Disebut Dengan ARM Yang Merupakan Prosesor Dengan Arsitektur Set Instruksi 32 bit Disebut Sebagai Reduce Instruksi Set Computer Atau Termasuk Dalam Kolom Pop Risk Yang Dikembangkan Oleh ARM Voltage ARM Merupakan Singkatan Dari Advanced Risk Machine Sebelumnya Lebih Dikenal Dengan Kepanjangan Akron Risk Machine Pada Awalnya ARM Prosesor Dikembangkan Untuk PC Personal Computer Oleh Akon Computer Sebelum Apa ini Dominasi Intel S86 Prosesor Microsoft Di IBM PC Compatible Menyebabkan Akon Computer Menjadi Pantul Ya Inilah bentuk Wisik Daripada ARM ARM Jadi Ada Empat Parti Kemudian Untuk AVR Untuk Jenis Microcontroller AVR Yaitu Microcontroller Yang 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 Paling Banyak Digunakan Di Saat Ini Di Lapangan Di Masyarakat Di Dimana AFR Ini APR Ini Adalah Microcontroller RIS 8 Bit Maka Karena Dia memiliki Hanya Terdiri Daripada 8 Bit Maka Kode Instruksinya Itu Digemas Hanya Dalam Status Siklus Pula Ya Itu Satu Baik 8 Bit Itu Satu Baik Microcontroller AVR Merupakan Salah Satu Jenis Arsitektur Microcontroller Yang Menjadi Andalan Atmel Astri Arsitektur Ini Dilancang Memiliki Berbagai Kelebihan Dan Merupakan Penyempurnaan Dari Arsitektur Microcontroller Microcontroller Yang Sudah Berbagai Seri Microcontroller AFR Telah Diproduksi Oleh Atmel Dan Digunakan Di dunia Sebagai Microcontroller Yang Bersibat Low Cost Ya Paling Dan High Performance Harga Ulang Tetapi Kemampuan Dapat Diandalkan Ya Kemampuannya Dapat Diandalkan Di Indonesia Microcontroller AFR Banyak Dipakai Karena Miturnya Yang Cukup Lengkap Mudah Untuk Didapatkan Dan Harganya Relatif Terus Jam Terus AFR AFR ini Dibuat Dalam Beberapa Suri Dimana Suri Daripada AFR Itu Memiliki Beragam CP Fasilitas Tetapi Kesemuanya Memiliki Arsitektur Yang Sama Dan Juga Set Instruksi Yang Relatif Tidak Berbeda Ya Beberapa Varian Daripada AFR Itu Ditampilkan Pada Tabel Berikut Ini Kita Lihat Tabelnya Ya Jadi Ada AT Mega 8 Ya Kita Lihat Dia Punya Fiturnya Kita Lihat Spesifikasinya Seperti Flashnya RAMnya AF ROMnya Pinnya Timernya Timernya Ada Dua Jenis Ada Timer 16 Bit Ada Timer 8 Bit Wart Pwm ADC SPI Dan ISP AT Mega 8 Dengan 8 KB Plus 1024 Byte RAM 0,5 KB AFROM 23 Pin Input Output 1 Timer 16 Bit 1 Timer 8 Bit 1 Wart 3 PWM 6 Per 8 ADC 10 Bit 1 SPI Dan Dia Adalah ISP Ya Jadi Sifatnya Program Demikian Demikian Yang lain-lain Bisa dilihat disini Spesifikasinya masing-masing AT Mega 8535 AT Mega 16 AT Mega 162 AT Mega 32 AT Mega 128 AT Tini 12 AT Tini 2313 AT Tini 44 AT Tini 04 Tini yang paling mirip Fasilitas paling mirip Tapi Tunjuk terga Bisa diandalkan Ya Inilah keterangan Tentang Apa ini Tadi Fitur-fitur Tadi Flash Adalah Suatu jenis Read-only Memory Yang biasanya Diisi Dengan Program Hasil Buatan Manusia Yang harus Dijalankan Oleh Micro Controller RAM Adalah Runder Access Memory Memory Yang merupakan Memory yang Bantu Stepping Untuk Menyimpan Data Sementara Dan Pengurangan Data Ketika Program Sedang Run EE Pro Merupakan Singkatan Dari Electrical Elisable Programmable Read-only Memory Adalah Memory Untuk Penyimpanan Data Secara Permanen Oleh Program Yang Sedang Run Form IEO Input Output Adalah Kakin Jalur Keluar Atau Masuk Sinyal Sebagai Hasil Keluaran Ataupun Masukan Bagi Program Timer Adalah Modul Dalam Hardware Yang Bekerja Untuk Menghitung Waktu Atau Pursa UAP UAP Adalah Singkatan Dari Universal Asynchronous Receiver Transmit Adalah Jalur Komunikasi Data Khusus Secara Serial Asynchronous PWM Singkatan Dari Post Width Modulation Adalah Fasilitas Untuk Membuat Modulasi Mudah ADC Adalah Adalah Fasilitas Mendapat Menerima Signal Analog Dalam Range Tertentu Untuk Kemudian Dikonversi Menjadi Suatu Nilai Digital Dalam Range Tertentu SPI Merupakan Singkatan Dari Serial Peripheral Interface Adalah Jalur Komunikasi Data Khusus Secara Serial Secara Synchronous Serial Synchronous Sementara ISP Itu Singkatan Dari In Sistem Programming Adalah Kemampuan Khusus Micro Controller Micro Controller Untuk Dapat Diprogram Langsung Dalam Sistem Rangkaian Dengan Potongan Jumlah Pin Yang Minimal Jadi Dia Adalah Programmable Jadi Dapat Diprogramkan Lantung Di Perangkat N Ataupun Arcite Terminator Kontrol APL Sudah Menggunakan Konsep Harpar Arcite Yang Memisahkan Memori Dan Bus Untuk Data Dan Program Serta Sudah Menerapkan Single Level Pipeline 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 Selain Itu Micro Controller HPR Juga Mengimplementasikan Risk Reduce Instruction Set Computing Sehingga Eksekusi Instruksi Dapat Berlangsung Sangat Cepat Dan Efisien Blok Sistem Micro Controller APL Dapat Dilihat Dalam Gambar Code Ini Jadi Agak Kecil Ya Jadi Blok Blok Sistem Ini Bisa Di Apa Ini Kalau Di Di Junya Ini Kepada Harus Semua Di Ruangan Ini Tapi Intinya Bahwa Di Sini Ada Blok Sistem Ya Central Processing Unit Ya Di Dalamnya Di Di Sini Juga Berdapat Encoding Ya Darul Encoding Kemudian Dari Sini Kemudian Di Sini Ada Blok Decoding Jadi Sinyal Masuk Akan Dilubah Menjadi Bitbit Ya Jadi Dari High Level Language Dirubah Dikonversi Menjadi Low Level Language Kemudian Diproses Oleh CPU Ya Diproses Oleh CPU Kemudian Setelah Diproses Oleh CPU Lalu Dikembalikan Ya Diproses Decoding Jadi Dikembalikan Ke Bahasa High Level Dari Low Level Kembali Menjadi High Level Karena Merupakan Informasi Yang Diperoleh Hasil Proses Ya Hasil Proses Jadi Dapat Terjad Terbaca Dapat Dirasakan Dapat Dinikmati Hasilnya Oleh User Ya Pengguna Ya Jadi Itu Yang Dari Bada Block Micro Controller AVR Kemudian Untuk AVR Seri Artini 23 Tertinya Ini Contoh Tempel Untuk Apa Ini Spesifikasi Daripada Seri Artini Ya Artetini 2313 Ini Andalan Saat ini Untuk Apa Ini Selain Daripada Artemega 8535 Ya Ini Banyak Digunakan Untuk Sistem Yang Relatif Sederhana Dan Berukuran Dekil Ya Fitur Fiturnya Fiturnya Antara Lain Adalah Kapasitas Memory Plus 2 KB Untuk Program Kapasitas Memory E-EPROM 128 Bait Untuk Data Maksimal 18 Pin Input Output 8 Interup 8 Bit Timer Analog Comparator Ontive Oksilator Fasilitas In Sistem Programming Atau Programmator Ya Sementara Yang Paling Populer Yang Satunya Lagi Namanya Artemega 8535 Ya Fitur Fiturnya Antara Lain Adalah Memory 11 8 KB Untuk Program E-EPROM 512 Bait Untuk Data Maksimal 32 Pin Input Output 20 Interup 1 Timer 16 Bit Dan 2 Timer 8 Bit 8 Channel Analog 2 Digital Converter 10 Bit Komunikasi Sudian Melalui SPI Dan Newsart Analog Comparator Dan 4 Input Output BBM Fasilitas In Sistem Programming Jadi ini Secara Terus Kita bisa Lihat Di Tabulasi Tabel Tadi Kemudian Konfigurasi Pin MCS 51 Ini Salah Satu Contoh Daripada Micro Controller Ya Kita Lihat Pin Pin Seperti Ini Kita Lihat Peran Peran Daripada Masing Pin Kita Lihat Berikut Dimana Pin 1 Sampai 8 Itu Ada Di Port 1 Merupakan Port Paralel 8 Bit Juala Atau Di Directional Yang Dapat Digunakan Untuk Berbagai Keperluan Atau General Purpose Kemudian Pin 9 Merupakan Pin Reset Ya Reset Aktif 3 Mendapat Catuan Tinggi Kemudian Pin 10 Sampai Pin 17 Berada Di Port 3 Adalah Port Paralel 8 Bit Jualah Yang Memiliki Fungsi Apa Ini Mengganti Sebagai Bit Ya Pertama P3 0 Ya P3 0 10 Bit Itu LXD Portorial Penerima Data P3 1 11 Ya 11 Maksudnya Pin 11 Pin Pin 10 Itu Adalah Port Serial Penerima Data Pin 11 P31 Itu Adalah Port Serial Pengirim Data Port 12 Ya Pin 12 Sorry Pin 12 Di Port 32 Ya Port 32 Itu Adalah Input Interrupt External Apa Itu Nol Output Ya Active Ya Kemudian Low Kemudian Pin 13 Di Port P33 Itu Adalah Input Interrupt External 1 Active Low Kemudian Pin 14 Di Port 34 Itu Adalah External Input Timer Counter Or Counter No Atau Counter No Signal Kemudian Pin 15 Di Port P35 Itu Adalah External Input Timer Counter On Ya Counter 1 Ya Jadi Kalau Counter Nol Itu Artinya Counter Off Penghitung Cacah Nol Sementara Counter 1 Itu Counter On Pencacah On Ya Pencacah Sinyal On Kemudian Pin 16 Di Port P30 Itu Write Active Lock Ya Write Active Lock Ya Jadi Bisa Dilulis Ya Sinyal Control Penulisan Data Dari Port Nol Ke Memory Data Dan Input Output External Sementara Pin 17 Itu Di Form 37 Itu Read Active Lock Ya Dari Pembacaan Sinyal Kontrol Pembacaan Memory Data Input Output External Ke Form Nol Itulah Fungsi 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 Daripada Masing-masing Pin Di MGS D 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 Ya Kemudian Pin 18 Sebagai SR 2 Keluaran Osilator Yang Terhubung Pada Kristal Sementara Pin 19 Terhubung Sementara Masukkan Ko Osilator Perpengkuatan Tinggi Terhubung Pada Kristal Pin 28 Sebagai Ground Atau Pertanahan Pin 21 Sampai 28 Itu Ada Di Fork 2 Adalah Fork Paralel 8 Bit 2 Fork Ini Mengirim Baik Alamat Bila Pengaksesan Dilakukan Pada Memori Eksternal Kemudian Pin 29 Sebagai Program Store Apa Ini Elevate Program Store Elevate Adalah Sinyal Yang Digunakan Untuk Membaca Memindahkan Program Ya Mem Apa Ini Program Memori Eksternal Ke Micro Controller Ya Active Lock Ya Active Lock Pin 30 Sebagai Address Apa Ini Pin Pin 30 Sebagai Adres Apa ini Adres Sebagai Sebagai Ale Adres Let Enable Untuk Menahan Alamat bawah Selama Mengakses Memori Eksternal Pin ini Juga Berfungsi Sebagai Proc Ya Program Programmable Ya Active Low Ya Yang Diaktifkan Saat Program Internal Plus Memori Ya Pada Microcontroller On Up On Up Ya Ya Kemudian Pin 31 Pin 31 Sebagai Eksternal Adres Untuk Ya Untuk Memilih Memori Yang Akan Digunakan Memori Kemudian Memori Program Internal Ya Tumah Mili Ya Saya ulang Pin 31 Sebagai Eksternal Adres Untuk Memilih Memori Yang Akan Digunakan Memori Program Internal Atau Memori Program Eksternal Juga Ya Juga Berfungsi Sebagai V V V Ya Tegangan V V V Programming Supply Values Voltage Ya Programming Supply Voltage Pada Saat Memprogram Internal Flash Ya Oke Pada Saat Program Internal Flash Memory Pada Micro Controller Kemudian Pin 32 Sampai 39 Di Port 01 Eh Di Port 0 Merupakan Port Paralel 8 Bit 2 Anak Ya Berfungsi Sebagai Alamat Bawah Yang Demultiplex Dengan Data Untuk Mengakses Program Dan Data Memory Eksternal Kemudian Pin 40 Sebagai Tegangan CC Ya V CC Terhubung Ke 5 Volt Ya Terhubung Ke 5 Volt Sebagai Catuan Untuk Micro Controller Ya Jadi Micro Controller Ini Bekerja Di Tegangan 5 Volt Ya Perlah Masuk Atau Fungsi Daripada Pin Pin Yang Apa Ini Perada Pada Micro Controller Apa Itu MC Apa Ini MCS 51 Ya MCS 51 Tentu Saja Untuk Micro Controller Yang Lain Ya AVR BIC Dan Apa Itu Tadi BLM Itu Akan Memiliki Musi-musi Pin Yang Sedikit Banyaknya Berbeda Ya Tergantung Perancangan Ya Perancang Ya Di Ya Ini adalah Contoh Ya Ini adalah Contoh Daripada Fungsi-fungsi Pin Di Micro Controller MCS 500 Ya Untuk Port Ya Masih Apa Ini masih berhubungan Dengan MTS 51 Ya Masih berhubungan Dengan Micro Controller MTS 51 Spesifikasi Daripada Port Port Portnya Itu Dimana Portnya Ada Tiga Yang Pertama Adalah Port 0 Yang Kedua Adalah Port 1 Yang Ketiga Adalah Port 2 Dan Yang Kempat Adalah Port 3 Port 0 Perupakan Port Keluaran Masukan Atau I.O Bertipe Open Leg Bidireksional Jadi Dua Arap Sebagai Port Keluaran Masing-masing Kaki Dapat Menyerap Arus Sinkronisasi Delapan Masukan Delapan Masukan Sekitar 3,8 M.A Pada Saat Dia On Atau Pada Saat Dia Satu Dituliskan Kaki-kaki Port 0 Ini Maka Kaki-kaki Port 0 Dapat Digunakan Sebagai Masukan-masukan Berimpedansi Tinggi Port 0 Juga Dapat Dikonfigurasikan Sebagai Bus Alamat Atau Data Bagian Rendah Atau Low File Selama Proses Pengaksesan Memori Data Dan Program External Jika Digunakan Dalam Mode Ini Port 0 Memiliki Full Up Internal Port Port 0 Juga Menerima Kode-kode Yang Dikirimkan Kepadanya Selama Proses Pengisian Program Dan Mengeluarkan Kode-kode Selama Proses Verifikasi Program Yang Telah Tersimpan Dalam Flash Dalam Hal Ini Dibutuhkan Full Up External External Full Up Internal Selama Proses Verifikasi Program Sementara Untuk Port 1 Port 1 merupakan Port Input Alic Output 3 Atau 2 Yang Dilengkapi Dengan Full Up Internal Penyangga Keluaran Port 1 Mampu Memberikan Atau Menyerah Harus 4 Masukan DTL Sekitar 1,6 Million Di Kadi Out Dituliskan Kaki-kaki Port 1 Maka Masing-masing Kaki Akan Di Pull Heart Dengan Pull Up Internal Sehingga Dapat Digunakan Sebagai Masukan Sebagai Masukan Jika Kaki-kaki Port 1 Dihubungkan Ke Gerau Atau Di Pull Low Maka Masing-masing Kaki Akan Memberikan Arus Source Terbagai Gerau Karena Dipuluhi Sejarah Internal Ya Karena Dipuluhi Sejarah Internal Port 1 Juga Menerima Alamat Bagi Rentah Tengah Baik Selama Pengitian Program Dan Verifikasi Lest Dan Tukun 2 Pertua Merupakan Port Input Output Diri Anak Yang Dilengkapi Dengan Pull Up Internal Penyangga Pull Up Internal Penyangga Keluaran Pertua Penyangga Keluaran Pertua Mampu Membelikan Atau Menyerap Arus 4 Masukan CTL Sekitar 1,6 Milliam Per Jika Satu Ya Dituliskan Ke Kaki Kaki Per Dua Maka Masing-masing Kaki Akan Dipuluhi Dengan Pull Up Internal Sehingga Dapat Digunakan Sebagai Masukan Sebagai Masukan Jika Kaki Kaki Per Dihubungkan Gerau Atau Di Pulau Maka Masing-masing Kaki Akan Memberikan Arus Sumber Karena Dipul High Secara Internal Pertua Akan Memberikan Baik Alamat Bagian Tinggi Atau High Baik Selama Pengambilan Instruksi Dari Memory Program Internal Dan Selama Pengaksesan Memory Data Internal Yang Menggunakan Perintah Dengan Alamat 16 Bit Misalnya Movex Movex Add D B D Dalam Perulisan Kodinya Dalam Aplikasi Ini Jika Ingin Mengirimkan On Satu Maka Dikunakan Pullup Internal Yang Sudah Disediakan Selama Pengaksesan Memory Data Internal Yang Menggunakan Perintah Dengan Alamat 8 Bit Misalnya Movex Add R I Perdua Akan Mengirimkan Isi Dari SBR P2 Perdua Juga Menerima Alamat Bagian Tinggi Atau RIP Selama Pemrograman Dan Verifikasi LES Dan Yang Terakhir Adalah Untuk POR3 POR3 Merupakan POR Input Output Dwi Yang Dilengkapi Dengan Pullup Internal Penyangga Keluaran POR3 Mampu Memberikan Menyelap Arus 4 Masukan TTL Sekitar 1,6 Miliard Jika On Dituliskan Ke kaki-kaki POR3 Maka Masih-masih Kaki akan Dipull High Dengan Pullup Internal Sehingga Dapat Digunakan Sebagai Masukan Sebagai Masukan Tiga Kaki-kaki POR3 Dibungkan Begerau Maka Masih-masih Kaki akan Memberikan Arus Karena Dipuntai Sejarah Internal POR3 Sebenarnya POR1 Memiliki Fungsi-fungsi Alternatif Sebagai Mana Telah Dipuntakan Pada Bagian Termasuk Ya Jadi Itulah Penergian Fungsi-fungsi Daripada Bit Pada Micro Procrono Ya Sekiranya Demikianlah Yang bisa Dijelaskan Pada Kesempatan Ini Silahkan Dicermati Lagi Ya Kalau Ada Perbanyaan Silahkan Dituliskan Pada Kolom Perbanyaan Pada Kolom Komentar Di Video Ya Dan Juga Selalu Mengisi Sisi Di Siahat Di portal Siahat Supaya Dianggap Di Apa ini Di Tata Ya Dikontor Sebagai Hadud Ya Dikontor Hadud Dalam Perbulan Ya Sekiranya Demikian Pertemuan Kita Hari ini Syukur Sekian Seakhiri Bila itu Bila itu Bila itu Ya Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh